Selama ini yang difahami oleh sebagian orang Masalah aurat setir Adalah Wajibat menutup aurat Dikira bahwasannya yang wajib hanya menutup aurat saja Sehingga ada sebagian wanita Sebagian wanita yang Mereka memang menutup aurat Akan tapi masih terlihat lekuk-lekuk tubuhnya Ini yang harus diperhatikan dicermati Kadang-kadang tertukar pembahasan Kalau di dalam sholat Menggunakan baju yang ketat Wanita kalau menggunakan baju yang ketat di dalam sholat Sampai tampak lekuk tubuhnya itu makruh Itu di dalam sholat Bukan saat berjalan di pasar atau pergi ke mall Itu urusannya di dalam sholat sendirian di rumah dengan suamimu Kemudian kalau pakai baju menutup aurat tapi kok ketat terlihat lekuk-lekuk tubuhmu Itu sholatmu sah makruh kalau tidak ada orang lain Itu pembahasannya disitu Akan tapi kalau sudah ada orang lain itu mengganggu Kalau bersama suamimu jangankan kok pakai baju ketat celana ketat Kamu tidak pakai baju pun juga tidak apa-apa dengan suamimu Ini pembahasan ini adalah pemahaman yang salah sekali Tapi kalau sudah seorang wanita di depan Kombria ternyata tidak cukup hanya Menutup aurat saja Akan tapi menjauhkan lekuk-lekuk tubuhnya untuk dilihat Itu juga harus kewajiban Di cara disebutkan oleh Nabi Bahasanya Dua tergolong ahli neraka Yang dia tidak akan bisa menjombau neraka Di antaranya yang kedua adalah Nisa'un, kasi'atun, aari'atun, mu'milatun, ma'ilatun Ru'usuhun, ka'aslimatil bukhti, ka'aslimatil bukhti Fal'anuhun, fa'innahun mal'unnat La yadkhulna aljannata Wa innal jannata Tussamu raihatu ha min masafati kada wakada 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 Nisa'un, kasi'atun, aari'atun Perempuan yang pakai baju tapi seperti tidak pakai baju Kasiat pakai baju tapi ari'at Masih membangkitkan syahwat pria yang melihatnya Ma'ilatun, ma'ilatun Jualannya lenggangnya tidak cukup, tidak berhenti Menggoyang bumi Berlenggang habis-habisan Rasa ma'ilu sudah tidak ada Ru'usuhun, rusuhun, ka'aslimatil bukhti Kepalanya seperti puno onta Ditinggikan Misalnya ditinggikan Apakah rambutnya diangkat ke atas Dan ditambah Ru'usuhun, ka'aslimatil bukhti Fal'anuhun, fa'innahun mal'unnat Kutuklah mereka Karena ini adalah wanita terkutuk Tidak akan mencium bau surga Kasiat ari'at, pakai baju Tapi bajunya Masya Allah Kita perlu insaf saja Khusus anak-anakku yang putri disini Tapi pun kita mengajari orang lain Tentu dengan kelembutan Ada orang yang hijrah Dari pakai celana pendek Perempuan pakai celana pendek Masih pakai celana ketat Tapi tidak pendek Itu sudah hijrah Sudah perubahan Alhamdulillah Tapi semuanya harus kita hantarkan Kepada kesempurnaan Kesempurnaan Kemudian tipis pun hati-hati Tipis sama menempel di badan Suatu ketika ada Imam Ahmad beratakan satu hadis Sayyidina Zed Ibn Harithah Itu mendapatkan hadiah Kain dari baginda Nabi Kain Kiptiyah dari Mesir Akhirnya suatu ketika Datang itu Zed Ditanya oleh Nabi Mana bajumu tidak kau pakai Bajunya itu baju lembut Kayak kalau sekarang baju kaos Ada kain kayak baju kaos ya Yang jatuh nempel gitu Kayak baju kaos gitu Baju lembut Padahal itu tebel Sayyid Zed berkata Aku kenakan untuk istriku ya Rasulullah Rasulullah masih ingat Kain yang diberikan itu adalah Kain yang jatuh nempel Sehingga bakal tampal Kualiku tubuhnya Apa nasi Nabi Murha 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 Suruh istrimu Faltaja'al Tahta Tahta Gulalatan Suruh istrimu Untuk Membuat Di dalamnya Adalah Gulalatan itu Kain Pakai daleman Pakai daleman Inni akhofu Aku khawatir Antasifat Hajma'idhomiha Aku khawatir Kalau pakai baju yang lembut Yang jatuh begitu Akan tapak Lekuk-lekuk Lekuk-lekuk tulangnya Lekuk-lekuk tubuhnya Dan riwayat yang semacam ini banyak Masalah kasiat ariyat itu Imam Muslim juga meriwayatkan Banyak Kenapa? Karena zaman dulu Tidak ada baju aneh-aneh Begitu Kita melihat Baju kuatat itu Kan baru-baru ini juga Dulu hampir Tidak kebayang Yang demikian itu Itu bangganya Perempuan Pakai baju Yang semacam itu Kita mohon Semoga Allah Mengampuni mereka Nah sekarang Harus faham Kasiat ariyat Tidak kayak begitu Dulu menerjemahkan Kasiat ariyat Pakai baju Tapi masih telanjang Gimana sih Pakai baju Kok masih telanjang? Uang sudah pakai baju Tapi tak masih Terlihat lekuk-lekuk kadang Dan semua wanita Itu dalam hati kecilnya Kecuali diperangi Dengan hati kemuliaan Hati kecilnya Hati Hati kewanitanya Itu pengen Dipandang oleh orang laki-laki Dia cantik Pengen dipandang Menggoda bodinya Dan seterusnya Maka dia pengen Memerken Kecuali seorang wanita Yang sudah Diberi oleh Allah Rasa malu yang tinggi Sehingga dia tidak rindu Pamer lagi Maka berubah lah Menjadi wanita mulia Sehingga kuncinya Disitu ada Al-hayat Perempuan itu Kalau sudah malu Kalau sudah pemalu Dengan keiman Pemalu yang artinya Iman tadi Rasa malu Dia malu yang sesungguhnya Malu Kalau malu ya malu 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 terlihat Urutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.